Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi bersama bunda Rini Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat berafiat Baik kan anak-anak kita lontok lagi pembelajaran pejabat kita Yaitu tentang kelas 2 Tema 2C Tema 3 Pembelajaran 5 Yaitu gerak dasar manipulatif Cara memukul bola Nah anak-anak disini Cara memukul bola dalam bentuk permainan round dress Disini sedikit bunda akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan permainan round dress Permainan round dress ialah permainan yang dimainkan oleh 2 regu Setiap regu berjumlah 12 orang Alat yang digunakan saat memainkan round dress yaitu kayu pemukul dan bola kasti Ataupun bola kecil Nah permainan round dress ini kenapa disebut dengan gerak manipulatif Karena permainan tersebut menggunakan alat ataupun benda Sudah jelas ya anak bahwasannya permainan round dress menggunakan alat berupa bola kasti dan kayu pemukul Nah disini bunda akan menjelaskan tentang cara memukul bola Nah dalam permainan round dress kita harus tahu ataupun harus bisa memukul bola dengan baik Ya tidak asal-asal memukul Nah teknik ataupun cara melakukan gerakan memukul bola dalam permainan round dress yaitu Silahkan diperhatikan penjelasan bula ya Yang pertama itu yaitu Buka kedua kaki selebar bahu dan lurus Pegang kayu pemukul dengan tangan kanan Condongkan badan ke samping kanan Arahkan pandangan ke arah bola Ayunkan pukulan ke depan searah datangnya bola Pukul bola sekuat-kuatnya agar terlempar jauh Lakukanlah kegiat ini secara bergantian Nah begitulah cara melakukan memukul bola Anak-anak memukul bola Kita tidak boleh asal-asalan ya Memukul bola itu pandangan kita harus fokus ke bola Seandainya anak-anak memukul bola tidak fokus Ataupun mata anak-anak melihat ke samping ke belakang Ataupun ke tidak arahnya bola Maka pukulan tersebut tidak akan tertuju ke bola Jadi perlu diingat bahwasannya memukul bola itu Pandangan kita harus fokus ke arah datangnya bola Kemudian saat memukul bola Usahakan pukulan kita sekuat tenaga Agar bola terlambung jauh Nah begitulah cara melakukan memukul bola Paham ya anak-anak Karena memukul bola itu Dibilang mudah tidak juga Dibilang sulit tidak juga Karena yang kita pukul adalah bola kecil Jika jaraknya terlalu jauh Kita juga akan susah untuk memukul Paham ya anak-anak Itulah yang dimasuk dengan cara memukul bola Kalau sudah paham Sebelum bunda akhiri tentu ada tugas Tugas pertama Tuliskan bagaimana cara melakukan memukul bola Yang kedua Bagaimana pandangan mata saat memukul bola Yang ketiga Permainan rondres Dimainkan berapa regu Cukup sekian Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!